Terungkap alasan Oknum Polisi di Bulukumba, Sulawesi Selatan yang mengabaikan dan meninggalkan korban tabrak lari yang viral di media sosial. Oknum Polisi berinisial I2M itu mengaku sedang terburu-buru karena mobil yang dikendarainya akan dipakai pengawalan ke Kota Makassar. Dikutip dari Kumpas.com, pada Minggu 19 Desember 2021, pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Polda Sulsel, Kombes Polisi AD Indrawan memberikan penjelasan. Saat itu I2M sedang terburu-buru ditunggu oleh anggota Satuan PJR di Telantas Polda Sulsel di Kabupaten Sinjai. Hal ini karena mobil yang ditumpangi I2M akan dipakai untuk pengawalan ke Kota Makassar. Sedangkan mobil dinas Satuan PJR lainnya yang digunakan sedang rusak dan berada di bengkel. Namun, Ade menyebut seharusnya Oknum PJR mendahulukan korban tabrak lari. Ade menjelaskan seharusnya polisi senantiasa hadir bila terjadi kecelakaan lalu lintas dan menanganinya terlebih dahulu. Kini akibat tindakannya I2M telah dibebas tugaskan oleh Polda Sulsel. I2M telah bersalah dan lalai menjalankan tugas pokok kepolisian. Sebagai mana informasi sebelumnya, dalam video yang viral itu memperlihatkan mobil polisi PJR hanya melintas di samping korban tabrak lari berinisial NU 19 tahun yang tergeletak di jalan. Mobil tersebut tampak mengabaikan dan meninggalkan korban di lokasi kejadian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!